Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk mereaktifasi sejumlah jalur kereta yang non-aktif di Jawa Barat. Salah satunya pemisah jalur Raca Ekek Bandung menuju Tanjung Sari Sumedang. Namun, rencana tersebut terkendala oleh jalur rel yang telah menjadi pemukiman warga selama puluhan tahun. Wacana reaktifasi jalur kereta api non-aktif Raca Ekek Bandung dan Tanjung Sari Sumedang kembali mencuat. Jalur Raca Ekek Tanjung Sari yang non-aktif sejak zaman Belanda tersebut menjadi satu dari sejumlah jalur kereta yang akan kembali diaktifkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ratusan patok-patok PT KAI pun telah disiapkan di sepanjang jalur kereta di wilayah Tanjung Sari Sumedang. Namun, rencana reaktifasi tersebut terkendala oleh jalur yang telah tertutup oleh pemukiman warga dan menjadi jalan desa. Salah seorang warga mengaku tinggal di lokasi rel kereta sejak tahun 70-an. Meski rumah mereka berada di tanah PT KAI, warga berharap ada kompensasi dari pemerintah apabila rumah mereka tergusur. Ya katanya gitu juga. Dari dulu juga dari tahun 70 kita dari sini udah berita mau diaktifkan gitu. Oh dari dulu ya? Terus kalau misalnya sekarang benar ada reaktifasi ini Pak, gimana nih Pak Bapak? Ya, disirahkan aja kalau ya. Karena haknya gitu. Cuman tapi mungkin ada kebijaksanaan kan. Namanya juga warga. Masih Indonesia juga kan. Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu memastikan akan ada 4 jalur kereta di Jawa Barat yang akan diaktifkan kembali. Salah satunya adalah jalur kereta Rancai Kek Bandung dan Tanjung Sari Sumedang. Meski demikian, dalam proses pembangunannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan tahapannya kepada PT KAI. Jalur kereta api Rancai Kek Bandung dan Tanjung Sari Sumedang merupakan jalur kereta yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Jalur kereta api tersebut akan dibangkitkan setelah nonaktif sejak tahun 1942 dan kini menjadi pemukiman warga.